Hari kelima operasi Zebra, puluhan kendaraan roda 2 tertangkap Razia. Pelaksanaan operasi Zebra 2017 yang digelar kepolisian daerah Maluku di hari kelima berhasil menjaring puluhan kendaraan sepeda motor. Operasi penertiban berlangsung di perempatan Polsek Silimau, Kota Ambon. Dari puluhan kendaraan yang terjaring Razia, didominasi oleh sepeda motor jenis metik. Razia ini dilakukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dan berakhir pada pukul 12.00. Puluhan kendaraan yang terjaring Razia ini kemudian dibawa ke Mapol Res Ambon untuk diproses lebih lanjut. Dalam operasi tersebut, salah seorang pengendara yang mencoba kabur lewat arah berlawanan diamankan sejumlah anggota kepolisian. Pengendaraan Neka tersebut sebelum diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, ia dihukum mendorong motornya sejauh ratusan meter. Operasi Zebra secara serempak digelar Indonesia pada Rabu 1 November dan di Maluku diberi Sandi Siwa 5. Kapol Seksi Limau, Emus Minan Larat, mengatakan puluhan kendaraan yang terjaring ini karena melanggar sejumlah pasal. Pengguna kendaraan bermotor yang terjaring Razia dikenakan sanksi menggunakan sistem tilang elektronik. Ia mengatakan puluhan kendaraan yang ditilang umumnya tidak dilengkapi surat kendaraan seperti STNK, SIM, dan kelengkapan lainnya yang masuk kategori melanggar pasal 285 ayat 1. Dan di antara kendaraan yang berhasil di jaring Razia, dua kendaraan di antaranya melanggar pasal 291 ayat 2. Menurut Kapol Sek Operasi Zebra 2017 berlangsung selama 14 hari, guna menciptakan tertib berlalu lintas di kota Ambon, sekaligus upaya mengantisipasi terjadinya balapan liar dan menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kapol Sek mengatakan dalam Operasi Zebra Siwa 5 2017, selain ditujukan kepada tertib berlalu lintas, polisi dan BNN juga melakukan tes urin bagi sejumlah pengendara. Seperti diketahui, Korlantas Polri mulai 1 hingga 14 November 2017 melaksanakan Operasi Zebra. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan menitik beratkan pada penegakan hukum. Kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan atau melanggar lalu lintas akan langsung ditindak tegas alias tilang di tempat. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain dengan pendekatan dikmas, langkah penegakan hukum juga menjadi salah satu upaya menekan angka kecelakaan. Karena itu, Kapolsek meminta kepada warga Kota Ambon untuk mematuhi syarat berlalu lintas dengan melengkapi berbagai kelengkapan administrasi seperti STNK, SIM, maupun surat kendaraan lainnya serta tidak melakukan balapan liar yang berdampak merugikan diri sendiri maupun orang lain.